Kami mengetahui undang-undang tentang overdimensi. Ratusan sopir kendaraan pengangkut logistik yang tergabung dalam Konfederasi Sopir Logistik Indonesia atau KSLI lakukan unjuk rasa besar-besaran di depan kantor Bupati Banyuwangi untuk menolak kebijakan odol atau overdimensi overload terhadap kendaraan pengangkut logistik. Sebelumnya, Dinas Perhubungan telah mengeluarkan surat edaran tentang pemberlakuan normalisasi kendaraan bermotor yang fokus pada ukuran kendaraan logistik yang dinilai melebihi kapasitas angkutan atau overloading. Demo yang berlangsung sejak Senin pagi 22 November diwarnai ratusan truk yang memblokade jalan Jenderal Ahmad Yani sehingga jalan tersebut sama sekali tidak bisa dilalui kendaraan lain. Dalam demo Selamat Barokah, koordinator aksi menolak dengan tegas kebijakan pemerintah tersebut. Hal itu dinilai merugikan supir pengangkut logistik karena jumlah angkutan yang mereka bawa akan berkurang jika kebijakan tersebut diresmikan. Keinginan sosial logistik dari ini, regulasi atau kebijakan yang mengatur tentang odol itu bisa dikaji ulang. Jadi bisa dirubah agar kami tetap bisa bekerja. Kebijakan ini bukan hanya kami yang mengalami, upah yang kami terima operasional dan pendapatan itu tidak maksimal, itu tidak sesuai. Ratusan truk yang terdiri dari truk Fuso dan puluhan pick up, parkir berjajar sepanjang jalan Ahmad Yani dan dilengkapi dengan atribut berisi penolakan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Rencananya, penangguh jawab aksi akan dibawa ke pemerintah pusat di Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya dan meminta kebijakan odol untuk ditinjau kembali. Kalau percaya saya Pak Supri dan Pak Yudi akan berangkat ke Jakarta di fasilitasi sama BVTD Jawa Timur. Avita Kamil, Binar World Media, mengabarkan.